Halo semuanya welcome back to my channel dan video kali ini saya akan preview happy meal yang sudah rilis di region Jepang sana yaitu Universal Studio Japan di tahun 2024 ya gimana set ini dirilis dengan 12 item atau 12 mainan dalam satu set dan di website happy meal japan di McDonald Jepang pastinya itu sudah ditampakkan beberapa mainan kayak gini dan langsung saja disini kita lihat untuk periode pertama untuk line up nya disini ada Mario Kart terus ada jam dengan gambar Yoshi terus ada Princess Peach dan King dan juga dua lagi yang dibawahnya langsung saja kita lihat untuk gimmick dari si Mario Kart ini seperti apa ya kita tonton jadi Oh dia seperti tembakan kayak gini guys dan untuk tuas atau pencetannya itu atau tombol itu di bagian samping Mario Kartnya Oke cukup penarik untuk si Mario Kart ini lanjut kita tonton untuk gimmick dari si collect X Yoshi bracelet atau jam tangan ya tapi nggak kayak jam tangan lebih ke gelang-gelangan bergambar Yoshi untuk gimmicknya seperti apa kita tonton Oke jadi sini saya sudah nangkep ya dan untuk gimmicknya itu kita cukup gerakan lengang kita ke kanan atau kiri untuk memasukkan ketiga telurnya si Yoshi itu ke dalam lubangnya yang sudah disediakan dari mainan tersebut dan Oke gimmick yang bisa dibilang cukup menantang ya bagi anak-anak kafinya dari si Yoshi bracelet ini Oke kita lanjut untuk menonton gimmick dari si Princess Peach Rollet ini ya seperti apa gimmicknya kita tonton jadi seperti ini kalau saya lihat ya pas dipencet itu dia bakal memuntarkan beberapa gambar dan untuk jackpotnya yaitu si Princess Peach dengan semacam karya seni dari kaca gitu dan Oke seperti itu untuk si Princess Peach Rollet kita lanjut ke donkey yang menaiki sebuah kereta dan untuk pelontar itu kayak gentong gitu ya atau tong barrel gitu nah jadi dia kayak pelontar gitu guys pas dipencet si donkey kong itu bakal maju ke depan Oke ya overall sih untuk peri satu sih ini kalau saya lihat ya itu lebih ke seri Mario dan ternyata benar guys jadi di Universal Studio Jepang sana ada kayak tiga seri atau empat seri yang wahananya yaitu si Super Mario, Minion, George George yang juga masih banyak lagi dan ini yang berikutnya yaitu Luigi Camera in Super Nintendo World gimana gimmicknya cukup simpel kita cukup lagi memainkan sebuah kamera dan pas dilihat itu ada beberapa gambar yang ada di Super Nintendo World di Universal Studio dua jawabannya guys ya dan oke untuk yang terakhir pada periode satu ini ada si toat ya dengan ada kayak gantungannya gitu kita lihat untuk gimmicknya seperti apa guys kita tonton dan ternyata cukup simpel untuk gimmicknya ya atau cara bermainnya dimana cukup kita gerakkan saja sambil si gantungan kuncinya itu atau lingkarannya itu masuk ke kepala yang si toat ataupun nyangkut di bagian lengannya yang memegang sodit serta teton ya guys ya jadi seperti itu aja untuk periode satu yang overall tuh dia seri Mario Bros. oke lanjut di periode dua disini ada beberapa dari seri Minions yang filmnya terbaru tuh The Super Nintendo World 4 disini ada Minion Water Gun yang FVL kita tonton untuk gimmicknya seperti apa ya guys ya dan iya sudah ketahuan kalau seperti ini dia semprotan air ya guys ya dimana cukup dicembulkan saja si Minion Water Gun FVL ini setelah itu tinggal dipencet tombol di bagian belakang untuk mengeluarkan air dari tembakan yang ada tulisan FVL nya guys oke seperti itu untuk FVL Minion Water Gun kita lanjut untuk penonton gimmick di mainan kedua pada part kedua atau teriode kedua yaitu si Minion Pit Crew Fan ya atau kipas mini yang ada Minion dengan memakai baju montir oke jadi seperti biasa layaknya kipas-kipasan dengan tuas mekanik ya tinggal kita pencet aja bagian tombol atau tuasnya itu dan bagian baling-baling kipasnya bakal memutar kayak gitu ya guys ya oke lanjut di mainan ketiga dalam periode kedua disini ada Shake Party Minion atau si Minion dengan memegang marakas dan juga ada aksen BB karet di atas kepalanya dan ini saya suka banget ya dimana dia tuh bisa bersuara gitu kayaknya Minion yang pernah dilihat sebelumnya yaitu Death Vita Bumi 2 terus ada juga Death Vita Bumi 3 itu ada yang sering begini terus untuk gimmick tambahan itu dia bisa digantungan kayak gantungan kunci oke seperti itu untuk si Shake Party Minion kita lanjut untuk si Curious George disini ya dan mainannya bernama Curious George Bubble nah seperti namanya jadi dia bisa meniupkan gelombung sabun kayak gini dan oke seperti itu untuk gimmicknya dari si Curious George Bubble ini kita lanjut ke mainan berikutnya disini ada Jaws dan juga ada Jurassic Park ya oke langsung saja disini kita akan lihat gimmick dari si Jaws Water Gun ini dimana sama gimmicknya Layaknya si Minion's Avia Water Gun cukup masukin ke air untuk mengisi mainannya dengan air pastinya terus untuk si Jaws Water Gun ini dia memiliki tuas yaitu sebuah ekornya yang bisa memompak airnya memompak keluar guys atau ke depan sana oke kira-kira seperti saja untuk si Jaws Water Gun ini uniknya kita lanjut ke mainan terakhir pada periode 2 ya disini ada T-Rex from Jurassic Park ya dan ini mirip banget layaknya Happy Meal McDonald yang dirasih Pat Kretaceous yang untuk gimmicknya itu cukup ditekankan bagian ekornya dan si mulut T-Rex itu bakal bergerak layaknya membuka atau menutup mulutnya kayak gitu oke seperti itu aja untuk preview pada Happy Meal yang rilis di region Jepang sana Universal Studios Japan di tahun 2024 ini dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini atau yang sudah stay di channel ini jangan lupa untuk support channel ini dengan like, komen, share dan juga subscribe ya guys ya see you next video dadah sub indo by broth3rmax